Pemirsa akibat saling ejek, seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas di bacok anggota geng motor. Sementara dua teman korban mengalami luka ringan. Di lokasi inilah Johan Pakresa, Putra, 16 tahun, warga kampung Buwek, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas di tangan sekelobok geng motor saat sedang berjengkrama dengan teman-temannya. Kejadian bermula ketika terjadi saling ejek antara sekelobok geng motor dan sekelobok remaja yang sedang duduk-duduk di ujung gang. Tidak terima diejek, kelompok geng motor langsung menyerang. Menggunakan senjata tajam hingga terjadi keributan dan menewaskan korban di lokasi kejadian. Korban menderita luka tusuk di bagian perut, sedangkan dua teman korban lainnya mengalami luka ringan akibat sepetan di bagian belakang. Petugas yang datang langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Emang lagi padang ngapain? Lagi padang doang. Terus didatangin sama para pelaku? Iya. Pelaku ada berapa orang? Ada empat, kalau enggak lima. Itu bawa senjata tajam semua? Oh, dua. Dua orang. Senjata tajamnya jenis apa? SM. Kalau teman itu yang apa, yang luka-luka di mana? Di perut. Di apain itu? Di tusuk ya, di sikat-sikat. Berapa kali tusuk kan? Sekali. Kalau ente kena apanya? Kena bacokan juga? Maktifnya suindiri berawal dari para pelaku ini, Nongkrong, dan korban ini lewat dengan mengendarai dua motor sepanyak lima orang. Berawal dari hasil ledek-ledek kan? Kecil. Oh, saling ledek, Bu ya? Saling ledek, betul. Pelaku itu ada berapa orang, Bu? Yang diketahui, Bu? Pelaku di sana saat ini diindikasi lima orang. Resikatornya itu dua orang yang saat ini masih dalam pengejaran kami. Pelaku yang sudah diketahui identitasnya, kini dalam pengejaran polisi. Sementara jasad korban berada di rumah sakit Polri Kramatjati untuk diotopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dede Junedi, AINUS melaporkan. Jawa Barat, Dede Junedi, AINUS melaporkan.